Intro Bagaimana menikapi seorang suami Yang dia bertanggung jawab Masalah nafako bertanggung jawab Cuma dia itu Tidak menjadi figur yang baik Dari mulutnya Tidak baik, menghina, membentak Menghadik istrinya Dari perbuatan mungkin dolib, mukul Kepada istrinya Nah cara menasihati Suami yang seperti ini Bagaimana? Yang pertama Para istri lihat Kita bisa gak ngingetin suami kita ini Kalau saja bisa Satu Bahasanya yang lembut Jangan pakai bahasa yang nyinggung Bahasa yang kasar Kedua timingnya Cari waktunya yang tepat Di saat itu, di hari itu Di malam itu, buat dia senang Nah entah dibagi hari Habis sholat sebuah ngobrol Sambil kita buatin kopi Sambil ngobrol santai Baru kita ingatkan sedikit demi sedikit Sambil kita peluk Sambil kita gigiti Telinganya pelang-pelang Tapi ya, jangan menceng Sambil kita bercanda Sambil kita mungkin Kepala suami kita Kepala suami kita ditidurkan di pahanya kita Itu para istri Kemudian sambil dibilangin Bang Doain saya ya Biar saya menjadi istri yang soleha Dan saya mendoakan abang Biar abang jadi suami yang soleh Bang Kalau bisa ntar abang Tolong ntar lebih baik lagi Dan doakan saya juga selalu lebih Lebih baik Dan jangan mengindir itu aja Bang doakan ya Biar saya menjadi istri yang soleha Yang nurut Yang taat Sama abang Saya punya ucapan baik Tidak kasar sama abang Dan doakan saya setiap hari nya makin Baik Dan abang juga saya doakan Mudah anak abang Bisa selalu menjadi suami yang soleh Mengantar saya ke surga Menjadi contoh untuk anak-anak yang Yang baik Seperti itu aja Jangan disini Taruh di pahanya Di luas-luas bang Tolong ya jadi suami yang baik Tolong mulutnya dijaga Jangan kasar-kasar Suaminya bangun Kok punya masyarakat disiram Konsep dalam mengingatkan orang itu Ada dua kategori kita Bukti Yahya Satu Mengingatkan orang itu Tidak harus pada saat itu Bahkan dikatakan oleh para ulama Kalau kita mengingatkan orang Di saat dia salah Itu bukan mengingatkan Tapi menjatuhkan martabat moral Harga diri orang tersebut Contoh Ada orang Di musjid teriak-teriak Kemudian kita ingatin Kamu dia di musjid teriak-teriak Oh gak terima dia Terus kenapa Berani sama saya Ayo Ayo Yang tadinya dia gak teriak-teriak Cuma mengingatkan ikut teriak-teriak juga Ayo Siapa takut Gak ada bedanya sama ini Kalau ada orang teriak-teriak Kita datangin Ya Dibisikin Ya punten Di musjid Ya punten Jangan teriak suara Punten Dia merasa dihargai Tidak dijatuhkan martabatnya Di hadapan manusia yang lain Menerima Cuma kalau teriak-teriak Kamu ya teriak-teriak di musjid Kayak lagi di pasar aja Ya terus kenapa Hah Gak terima Sini Kiri Rumah sakit Kanan kuburan Milih yang mana Nah sehingga Jangan Yang kedua Mengingatkan orang itu Dan harus menggunakan lidahnya kita Bisa lewat lidahnya orang Nah itu yang saya maksudkan Di saat istri menyadari Suaminya keras kepala Temperamental Ditingkatkan susah Jangan maksa Cari orang ketiga Yang disegini sama suami Kalau bisa punya ilmu agama Sehingga mengarahkannya dengan baik Ketiga Bisa nutup Aib suaminya Jangan sampai suaminya jadi benar Nah ini orang Nyebar aib si suami Ya Nah jadi Mengingatkan orang itu Intinya tidak Mereka harus menggunakan lidah-lidah Bisa juga Menggunakan lidahnya orang Orang lain Nah kemudian Kalau seandainya masih tetap Seperti itu Bagaimana Orang ketiga ini sudah Minta Mertua kita Atau orang tuanya suami Untuk mengingatkan anaknya Tapi diatur Jangan seperti kita Ngadu Sama orang tuanya Sudah bib Gak berubah Kembat Ngadu sama orang tua Atau Siapa yang disegini sama suami kita Dari keluarga kita Untuk mengingatkan Karena biasanya Kalau orangnya disegini itu Mudah untuk diterima Sudah bib Gak berubah Tetap etak-etaknya nih Gitu-gitu aja Gak ada perubahannya Yang terakhir Milih Mau sabar Dapat pahala Doakan Tambahkan akhlak yang baik Sama dia Da'awannya kita Dengan akhlak yang baik Sabar Atau Milih Untuk minda cerai Karena Kalau memang Itu rumah tangga Tidak bisa dipertahankan Tidak bisa diingatkan Maka cerai itu Menjadi solusi Dalam agama Cerai Dalam hadis Nabi jelaskan Perkara mubah Yang paling dibenci sama Allah Itu perceraian Tapi ingat Itu jadi solusi Kalau suami diingatkan Tidak bisa Istri kita diingatkan Tidak bisa Ya sudah mau apa lagi Kalau tidak bercerai Malah terpengaruh Soal kita Kita terhad Kepikiran Ngurus anak Jadi tidak benar Majelis Kalim Kerepotan Kenapa? Karena pasangan kita Yang tidak benar Yang penting Cerai itu Jalan terakhir Setelah kita melewati Perkaraan tetan Yang tadi Dan Yakin Wahai para istri Wahai para suami Di saat Anda bercerai Karena Allah Pengen cari Kebahagiaan Kebaikan Di balik Percerai ini Yakinlah Orang akan menyiapkan Yang lebih baik Daripada yang sebelumnya Yang penting Ambil hikmahnya Ambil pelajaran Saya ini rumah tangga Gagal Kenapa? Oh Karena dulu saya carinya Cuma yang ganteng Saya carinya Cuma yang cantik Saya carinya Laki-laki perempuannya itu Yang hidungnya itu Maksudnya keluar Rumahnya ke dalam Saya tidak carinya Agamanya baik Ini ambil pelajaran Setelah itu Anda menekah lagi Carinya agamanya baik Biar menjadi beruntung Dalam rumah Rumah tangga Wallah